Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat siang, kembali berjumpa bersama saya Baslom S.W.D. MPD Salah satu tutor dari Pogjar Gajah Mada Kota Metro, UPBJJ Bandar Lampung Pogjar Gajah Mada itu diketuai oleh Pak Danang, Pak Danang Prabowo Oke, baik pada tutorial kali ini saya akan memberikan cara atau juga tips Bagaimana kita mengupload laporan yang kita buat untuk mengirimkan atau juga memasukkan nilai Karena selain memasukkan nilai, disini sebagai tutor kita juga harus bertanggung jawab mengupload file-file laporan yang diperlukan Yang pertama tetap kita masuk ke tutorial.ut.ac.id Oke, dicampur-campur nih bahasanya, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia Well, sekarang kita masuk login, masukkan username kita dan juga masukkan password kita ya Lagi-lagi password kita biasanya itu tanggal lahir Saya buat tanggal lahir aja Oke, setelah itu kita masukkan captanya PNCRB, kemudian kita klik sign in Kalau berhasil kita langsung masuk ke laman tutor Disini ada tulisan Welcome Bastomi, berarti sudah masuk ya Langsung kita lari ke menu nilai TTM Kemudian kita masuk ke upload laporan ya Kalau input nilai kita memasukkan nilai mahasiswa Tapi kalau untuk upload laporan, kita akan mengupload laporannya Kebetulan di laporan saya file-nya sudah saya siapkan dan sudah tinggal pakai gitu ya Kita mulai ya, karena saya mengajar 3 kelas Ini yang paling bawah ini adalah matakuliah ilmu sosial budaya dasar Sudah saya upload semua dan saya mengajar di ilmu hukum ya Bahasa dan terminologi hukum Kode matakuliahnya HKUM4101 Setelah ini kita langsung masuk ke upload laporan ya Disini di upload Nah sebelum mengupload laporan, hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah disini nih Jangan sampai lupa program Program kita apa? Program PGS Depout atau juga program FE, VSIP, MIPA atau juga FKIP Kita pilih yang bawah ya Oke Kemudian kita pertama, kita isi file nilai File nilai ini berisi nilai dari mahasiswa yang sudah kita buat, yang kita rekap ya Kita klik choose file Kemudian kita lari di mana file laporan kita Saya simpan disini Kemudian ini dia, menu file hakum underscore sebas Tommy Kita klik open Selanjutnya kita klik untuk file kehadiran Kita isi file kehadiran Kehadiran ini ya Oke Ingat disini kita menggunakan Apa namanya Biar rapih, terdata Jadi untuk pemberian nomor Atau, sorry Pemberian nama file itu Misalnya untuk file kehadiran Ya, kehadiran underscore Kode mata kuliah underscore Nama tutor ya Oke Sekarang file rat dan sat disini Kita upload Rat dan sat Oke Open Kemudian di bawahnya file catatan pertemuan tutorial Kita klik choose file Itu kalau tidak salah di pertemuan ini ya PDF Dan tidak boleh lebih dari 2MB ya Oke Kita open Kemudian di tanda terima tugas Kita choose file juga Sama Gini Tanda terima Setelah kita klik open Setelah semua sudah terisi Maka kita tinggal klik submit Ya, submit Kalau sudah di submit Artinya sudah kita kumpulkan Atau sudah di upload ya Kita klik submit Nanti akan proses berjalan ya Nanti kalau sudah selesai Ini lihat disini prosesnya 35 Apa 35 41 Apa 41 Persen 5 persen Dan lain sebagainya 672 75 78 80 81 86 Karena file nya tidak terlalu besar Jadi cepat upload nya ya Waiting for tutorial.ut.ac.id Ya, kalau sudah ter-upload semua Maka secara otomatis Halaman tersebut itu merefresh ya Merefresh sendiri Bagi anda yang belum subscribe di channel saya Silahkan subscribe Yang belum Yang sudah Jangan di unsub ya Kasian saya Saya ini adalah Orang-orang yang tertindas Upload file berhasil ya Kalau upload file berhasil Maka disini Namanya sudah ada semua Ya, keterangannya Sudah berhasil di upload ya Oke, itu saja Cara-cara kita Bagaimana caranya